Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Iscaandar channel Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas oli untuk motor-motor tua ya Motor-motor sekitar tahun 80, 90 ataupun 2000an Nah disini saya sudah ada 4 jenis merek oli mesin ya Untuk motor 2 jenis bebek ya Ini kemasannya semuanya 0,8 Mungkin bisa dijadikan untuk rekomendasi dari teman-teman sebelum ganti oli untuk motor anda ya Nah yang akan nanti kita bahas dari oli ini Mulai dari bahan dasar oli kemudian kekentalan dari oli Terus api servisnya, spesifikasi keunggulan dan juga tentunya harga dari oli tersebut ya Akan kita bahas satu persatu Simak terus video ini sampai selesai Oke untuk yang pertama akan kita bahas yaitu Mesran Supermotor ya Ini produk dari Pertamina Untuk kemasannya ini 0,8 ya Cocok untuk motor bebek Dan untuk kekentalannya ini 20W 50 cukup kental ya oli ini Kemudian untuk apinya ini api SG ya Jadi api SG itu untuk mesin berteknologi sekitar tahun 93 ya Maksudnya teknologi ya bukan tahun pembuatan Tapi teknologi tahun 1993 Nah untuk oli Supermotor ini sudah memenuhi standar Jepang yaitu Jaso MA ya Itu standar oli dari Jepang Untuk mesran Supermotor ini bahan dasarnya masih mineral ya Dan untuk harganya itu di pasaran sekitar 40.000 rupiah ya kurang lebihnya Next untuk nomor 2 nya kita ada Repsol MXR3 ya Ini kemasannya 0,8 kemudian bahan dasarnya sama ya masih mineral Untuk kekentalannya 20W 50 ya Nah untuk api servisnya ini masih SG Sama kayak Supermotor ini hampir sama ya oli ini dengan yang Supermotor Jasonya juga masih Jaso MA Nah untuk yang membedakan dari mesran Supermotor ini yaitu dari segi harganya ya Repsol ini lebih miring harganya yaitu di pasaran kurang lebih sekitar 38.000 ya kurang lebihnya Mungkin di tempat beda juga berbeda harganya Oke lanjut untuk yang ketiga ini ada Federal Ultratec ya Ini oli yang sudah cukup populer ya untuk orang-orang yang fanatik khususnya orang-orang tua ya Ini soalnya oli nya sudah cukup lama ya di pasaran Indonesia Oke kita bahas dari bahan dasarnya ini juga masih mineral ya oli ini Kemudian untuk kekentalan sama kayak Supermotor sama Repsol tadi masih 20W 50 ini cukup kental cocok untuk motor-motor tahun tua Nah yang membedakan ini dari segi api servisnya ya Ini apinya sudah SG Jadi api itu di belakang huruf S semakin mendekati set itu semakin bagus ya Kalau yang G sama yang C itu lebih bagus SG ya Api SG ini cocok digunakan untuk mesin berteknologi sekitar tahun 2001 atau sebelumnya ya Ingat teknologinya ya bukan tahun pembuatan motornya Nah untuk harganya ini jauh lebih mahal dari Supermotor dan Repsol MXR tadi ya Karena memang lebih bagus oli ini yaitu sekitar 43.000 rupiah kurang lebihnya ya Oke untuk yang terakhir atau nomor 4 kita ada top 1 ya ini kemasan 0,8 Oli ini sudah cukup terkenal ya di Indonesia Karena di pasaran Indonesia sudah lumayan lama Untuk api servisnya ini sama kayak yang Federal Ultratech tadi yaitu udah SC ya untuk teknologi tahun sekitar 2001 Nah untuk kekentalannya juga sama kayak yang Supermotor dan Repsol tadi yaitu 20W 50 Nah top 1 ini ternyata jasso atau standar Jepangnya itu lebih tinggi dari oli yang ketiga tadi ya Yaitu sudah MA Nah uniknya lagi untuk top 1 ini bahan dasarnya sudah sintetik ya Kalau yang ketiga tadi masih mineral top 1 ini sudah sintetik jadi cukup bagus sudah ya Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata oli top 1 ini paling murah ya dari ketiga oli yang sudah kita bahas tersebut Yaitu di pasaran sekitar 32.000 sampai 34.000 rupiah Ya cukup recommended ya oli ini Mungkin bisa dicoba di rumah ya Baiklah mungkin cukup sekian dulu pembahasan oli pada kali ini ya Mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang penggunaan oli di atas yang kita bahas bisa ditambahkan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih